ini gak ada endorse sampe ini, biar ada logonya gitu kan kayak yang review gadget, ada batu baterainya nah ini masanya lagi hujan-hujan bang, kita pagi-pagi nih tumbin kita take videonya jadi butuh pelaikan mood dulu nih, jadi lu gak jeruput, gak ngete, gak ngopi gua ngebedak aja lah smr dulu smr smr dah, langsung aja bang jadi di video beberapa hari yang lalu kita sempet ngebahas seputar helm klon jadi sebenernya video itu adalah video keresahan dari bang radit mengenai supaya temen-temen itu lebih aware, lebih was-was lagi terhadap membeli helm terutama untuk brand-brand premium dan yang sudah kita sebutin kemarin terutama dan kita kan sempet bilang di awal video dan menjelang akhir video tuh ya kan, coba ceritain pengalaman kalian atau pengalaman temen kalian dan pokoknya yang seputar helm klon yang pernah kalian alamin tulis di kolom komentar bakalan kita reaction dan ada ya gif kecil-kecilan lah buat temen-temen yang sudah berkomentar kita kasih appreciate ya kan dan banyak kan malah yang berteori kita suruh kalian cerita guys bukan berpendapat beda beda cerita tuh kayak pengalaman oh gue dulu pernah gini-gini bang beli helm gini taunya ketipu gitu ya itu cerita gimana banyak kan kita baca komentar oh ini malah ini berteori berpendapat kan suruh cerita dan malah ada request review-review ini kita suruh cerita tapi ada nih ada 3 komentar ya bang ya tadinya kita harapannya tuh sebetulnya ada 5 tadinya dan sebetulnya dari yang 3 ini nanti yang komentar sudah kita sebutin di video ini semoga kalian nonton kan kalian disini gak cantumin instagram kalian nah itu ya kan takutnya disalah gunakan nah jadi kalau yang komentarnya udah kita baca nanti kalian edit aja di komen kalian cantumin instagram ya atau bisa komen di video ini ya jangan bang jangan jangan nanti banyak oknum-oknum jadi di komentar di video yang lama aja karena yang bisa ngedit di komentar dia itu cuma yang punya aku yaudah yaudah pokoknya kalau rejeki dia ya dia nonton lah iya betul kalau rejeki dia dia nonton nah ini dari gue dulu ya bang ya sambil kita kasih pendapat kita nih reaksi kita terhadap cerita dia gue mau baca juga oke yang pertama ini ada dari ZXGBCT dulu pernah beli Agivi di forum Facebook sekitar 2018 dulu gak tau tuh nama motifnya apa karena awal-awal kerja baru gajian ditawarin helm Agivi murah sekitar 1,3 setelah itu lanjut di chat WA katanya dia suruh transfer duluan biasanya udah sebenernya udah disini udah sebenernya gak enak tuh iya gak enak sebenernya terus terus yang anehnya disini masukin akun email dia di hp gue gue ikut aja tuh sampai akhirnya dia ngirim nomor resi sekitar jam 12 malam tiba-tiba hp kereset setelan pabrik ternyata hp ku di reset jarak jauh sama seller buat ngilangin jejak aduh awalnya gak berpikir buruk soalnya udah ada resi pas kurirnya nyampe terus dibuka eh yang nyampe helm Inksentro hahaha terang cukup jadi pengalaman aja sih karena waktu itu belum tau jokohan helm atau toko-toko helm yang lebih terpercaya hahaha gimana bang kalo dari reaksi lu bang Agivi 1,3 masuk akal sih bang karena emang harga secondnya masih gitu untuk seri apa tuh K3SV oke sebenernya secondnya segitu ya gesya mungkin si abang ini juga belinya kebetulan di facebook ya makar flash lah iya hahaha banyak secondan di facebook ya gimana memang ya jadi pengalaman aja hahaha kalo sebenernya si seller udah minta transfer duluan transfer duluan itu direct langsung ke rekening mereka tanpa marketplace marketplace itu apa bang tokopedia shopee e-commerce e-commerce gitu gitu tanpa transaksi menggunakan marketplace pihak ketiga pihak ketiga itu rekber betul jangan langsung mau transfer ya guys ya gapapa si abang ini jadi pengalaman aja sebenernya dari sini udah rada aneh sih jadi minta transfer duluan tapi yang gue bikin aneh itu justru kenapa dia mau masukin akun emailnya si pedagang itu di hape dia yang gue aneh tuh menurut aja ya hahaha si abang ini terlalu baik nih abang iya abang Z abang Z soalnya dia mortgagean CS biasa kan kalau mortgagean kan baik lah gitu anggapnya si abang ini sedekah ya 1,3 ya iya iya bener bener tapi kalo kita kalo gue sendiri bang ya menanggapi justru menanggapi yang kristet jam 12 malam tuh ya ke setelan pabrik itu sebenernya udah langsung ini kan sebenernya itu sempet ada dulu senior gue di kampus sempet nerapin kayak gitu jadi pura-pura masukin email kita tuh bisa ngetracking bener-bener ngetracking iya lu bayangin loh sampe sampe history instagram youtube bahkan VPN browser kalian tuh bisa dilacak hahaha iya ga usah email lagi ya jaman sekarang nomor telpon kalian kesebar lokasi kalian keliatan jaman sekarang kayaknya udah canggih tuh jaman sekarang makanya hati-hati buat kalian yang beli online alamatnya kalian ga robek atau kalian ga bakar itu bisa disalahgunakan tuh hati-hati ya gue ingetin tuh sekali lagi iya dan kalo saran dari gue buat temen-temen yang mau beli helm di luar dari marketplace atau online shop atau di luar dari kita lewat online lah iya orangnya pertama minta direct transfer jangan langsung mau iya usahain lewat marketplace lewat online shop like ber kedua kalo dia minta aneh-aneh contoh 2 ada juga bang gue baca gak betul orangnya minta fotoin ktp lu iya iya gitu itu nanti ktp kalian disalahgunakan ktp sim, kartu, pelajar pokoknya semua data itu jangan dikasih iya kalo si sellernya minta emang sih kata dia buat jaminin bang gini-gini jangan langsung kasih jangan percaya karena biasanya identitas yang mereka kirimin itu palsu editan betul misalkan dia kayak ngasih duluan kan dia bang ktp gue buat mastiin kalian buat nyakinin kalian tapi ternyata itu data palsu guys jadi jangan langsung percaya di google banyak yang udah kesebar iya iya lu searching tulis ktp aja banyak ktp orang yang udah kesebar yang udah di edit-edit tuh iya terus ketiga kalo misalkan orang yang ngasih email atau link aneh-aneh ke wl iya 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 atau pokoknya apa ya bising gitu-gitu lah itu jangan langsung di klik jangan dikasih email lu atau email dia jangan nurut kayak tadi taruh ke hp itu patut di gerakan sebenernya udah gak make sense sih lu kenapa masukin email lu ke hp gue gitu loh gitu sebenernya jangan langsung percaya ya guys ya sekarang 2023 memang penipu udah pinter sekali oh ngomong-ngomongin pising bang ada lagi yang paling baru bang yang undangan nikah iya yang di instagramnya iwan banaran tuh cah iwan itu nah kalian tuh harus teliti ya kalo undangan nikah itu biasanya format belakangnya itu jpeg atau mp4 ya kalo undangan yang online video kan biasanya mp4 nah ini apk dari situ aja tuh udah curiga gitu loh nah itu makanya kalo misalkan si seller ngasih link-link gak jelas terus bilangnya ini bang link pembeliannya gitu-gitu jangan langsung dikit jangan jahat takutnya nanti hp kalian ke-hack ya guys ya iya betul gitu sih kalo saran dari gue buat yang mau beli online tapi paling aman kalo menurut gue helm saya kan udah paling bener COD ya iya kecuali kalo transaksinya lewat marketplace online shop karena itu pihak ketiga udah udah beda cerita itu nah kalo misalkan itu penipuan lewat marketplace duit kalian gak langsung dikasih ke seller kok tenang iya ditahan sama kecuali kalian belum selesai kan penjualan eh pembelian tuh ya yang langsung diselesai dulu tuh kalian seliti dulu ini bener gak nih sesuai deskripsi nih ini bener o-ringnya ilmnya apa kawe silahkan kalo pengalaman lu gimana bang kalo beli online di marketplace aman pasti aman kok cuman paling memang resikonya kalo belanja online yang gue alamin adalah pernah partnya patah bang iya patah rusak namanya pengiriman dikurir dilempar-lempar helm lu dibanting ketimbang barang lain wah pokoknya pasti deh makanya kalo buat temen-temen sebagai seller juga ini saran juga sebisa mungkin setebal mungkin ya bang seaman mungkin setebal mungkin memang kalo kita lihat secara packing dari pabrikan kan memang udah ada dusnya dan beberapa helm ada yang stereo foam itu ya di belakang spoiler ya cuman itu tidak menjamin keselamatan guys makanya tetep harus dilapisin bubble wrap lagi lah biar tebel lah itu sih betul kalo mau yang kirim-kirim dikasih tau aja selernya bang packing-in yang tebel gitu atau kalian opsinya tambahin bubble wrap tuh betul kan ada biasanya beberapa seller yang kasih tambahan bubble wrap paling goceng itu ya mending ditambahin aja nggak apa-apa nambah goceng daripada lu nambah part helm lumayan mahal aduh lu waktu itu lumayan lagi gue itu sui itu aduh gue ngeliatnya kan aduh perih banget cuman udah kejadian ya udah oke next dari bang Radit yang kedua bang sebenernya lumayan banyak sih guys kalo kita bicara teori belanja di online tuh banyak banget sih tips-tips supaya ketika kalian terima tuh barangnya sesuai ekspetasi kalian betul kalian nggak kecewa dengan selernya selernya juga nggak kecewa dengan mungkin pihak ketiga yang ekspedisi yang nganter apa segala macem cuman ya itu secara garis besar aja itu dulu bang dari komen kedua dari Yonatan temen kita bukan ya nggak tahu nama Yonatan banyak yang nama Yonatan banyak yang nama Yonatan banyak cyber city oke bang Yonatan dia cerita bang gue pernah tuker tambah helm anjas dari mana nih dari titikors dalaporta nambah 100 ribu ke klon sui klon sui klon sui oke klon sui ini masih 2 jutaan ya iya terus klonnya gue jual bang dapat harga buat beli titikors 2 biji itu ini baru banter ini baru banter ini banter oke gapapa dapet klon tapi klonnya jual lagi iya ini binter kalau udah jual dapet titikors 2 biji iya dia tinggal beli dalaporta 2 biji yang udah beli lagi titikors biter yang ini pinternya yang ini untuk kedagak kayaknya Ayo kita hitung-hitung bang, titikors dalam portal sekarang harganya berapa? Kalau kita bicara sekarang ya, harga baru misalkan, harga baru 1,6 Harga secondnya 1,3 ya kalau nggak salah dalam portal ya, sekitar segitu 1,3 Nambah 100 ribu berarti kan klonsuinya 1,4 Kwinya dihargain 1,4, iya murah banget ya Harganya 2,5 Dia jual lagi 2 juta ya? 2 juta setengah Ini yang jual klonsuinya mau aja itu Kata dia ini kali yang punya klon sui, aduh gua diceng-cegin mulu Maluk gua Atau memakai, aduh nggak enak nih, oke luksinya keren tapi tetep aja yang enakan titikors kan kata yang punya klonnya Kata dia, aduh nyesel beli KW meniklori Akhirnya yang punya klon total ganti titikors, cuma salahnya jualnya murah sih Tapi ya hutung buat sih Iya 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 Lumayan sekali sekali kan Kacang pertama, kacang otak-otakan 2 rated nih Inter ini di ikan kita ini kebanyakan nonton jagoannya lebih banyak oke Yana-san anda mendapatkan gift dari kita silahkan komen nanti ya nanti cantupin instagramnya lanjut ini komen terakhir gapapalah 3 aja untuk yang kali ini komen terakhir ini dari Bima Smash kali ya persennya Smash udah lama helm clone adalah perusak circle usernya sering dibully sampe pindah tongkrongan ini pengalaman dia berarti punya temen helm clone diceng-cengin kali ya kamu temennya ini pengalaman nih sebaiknya kalo ada kawan yang pake helm clone kita kasih edukasi solusi sambil kita racunin pelan-pelan bro daripada lo beli helm kwe tapi mahal mending beli helm ori tapi terjakau tuh di jago helm banyak pilihannya keren jilatnya keren tapi dia bisa dapet hadiah jadi anda menjilatnya keren ya gapapa gak cerita tapi paling gak ada sedikit pengalaman pengalaman juga tuh itu yang usernya dibully pindah tongkrongan tapi kayaknya pengalaman dia apa temen tadi kayaknya temennya ada kayaknya temennya ada soalnya dia bilang kan bro daripada lo beli jadi ngedukasi ke temennya iya kalo bisa iya jangan di bully juga sih sebenernya ya kasih tau sih udah paling benuk lah sebenernya gapapa sih itu adalah nuansa tongkrongan sih bully pang bully kalo temennya agak baper gak apa-apa bully pang terus-pang tapi kalo temennya baper apalagi kalo misalkan dulu gitu aja baper perasaan orang kita gak ring tau ya cuman kalo kalian udah akrab udah sering kayak main ke rumahnya atau udah ketemu orang tuanya itu kan kalian udah tau luk-luk orang itu tuh seperti apa udah tau kalo di ceng-in kayak gimana baper apa kagak ini kalo tiba-tiba anak orang baru join gitu kan tiba-tiba anak orang baru join gitu kan kasihan ya anak orang anak orang bila tongkrongan gara-gara helm clone terus dia nyari tongkrongan baru kan dibully lagi kadang-kadang baru keluar hahaha iya biar dia tobat jangan pake klonnya bener ini dari tadi kayak gak buter ini gapapa aja jangan aja berarti ini jadi cas oh iya gapapa jangan aja formalitas aja ya biar gak sepi tengahnya iya aduh kita ada lagi temen yang dibully gara-gara helm clone hmm gak ada sih oh ada bukan helm clone tapi kenapa napa ngejual helm kemurahan hahaha kenapa tuh ada iya lupa yang skorpion hahaha yang skorpion hahaha dia gak jual helm dihargain sekian lah hmm jauh dibawa pasaran kan parah gitu iya pokoknya dia jual pasaran dibawa pasaran parah jauh banget gara-gara dia naksir satu helm lokal nah itu terus abis itu dua hari kemudian eh seminggu kemudian dijual nih sama selernya hmm harganya dua kali lipat daripada harga jual terus gak lama laku helmnya hahaha padanya kita udah ngasih tau dia guys bro ini lu jual harga sekian tuh masih bisa iya orangnya gak sabar gak sabar pengen dia buru-buru itu udah gak papa bang udah gak papa mumpung ada yang mau oh yaudah silahkan terus udah gitu memang beberapa part helmnya tuh butuh di peremajaan kita udah bilang harganya sekian 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 kalau mau naikin harga jual hmm ternyata pas dijual turun sekali hahaha ya yaudahlah terus seradi ada emang dia juga ada males kan dia bilang iya bosen udah pengen ganti yaudah yaudah seradi ada tapi emang kalau kita bicara bully-membully ditongkrongan guys ya itu emang apa ya sesuatu pemanis iya selama orang gak baperan hahaha tongkrongan itu akan hidup ketika lu saling ceng-cengan hahaha selama emang lu udah bener-bener soim udah bener-bener akrab yaudah sih cuma berjalannya waktu tongkrongan itu jarang sih ceng-cengan yang masalah fisik itu jarang iya jarang oke bang kita ingetin sekali lagi buat temen-temen yang tadi komentar sudah kita sebutin tulis di kolom komentar yang di video yang kemarin edit aja tambahin instagram kalian apa biar nanti kontek iya kita kontek juga ntar paling di komen-komen sebelumnya ntar kita komen pakai akun youtube jago yang lembang selamat lu menang iya buat kita ingetin lagi biar masuk notifnya dah sekali lagi satu tambahan lagi sebetulnya apa tuh bang iya pengen kita coba apa tuh konten baru nih ya iya lumayan lah buat seru-seruan siapa tau berhasil iya seputar dunia otomotif mau itu helm mau itu modifikasi boleh tuh ya kecuali yang ini ya yang mengandung kebencian jangan kan tuh ya jangan oh motornya ini ya kan gak level gitu-gitu kita kagak kagak bakalan kita reaction kalau kayak gitu-gitu yang lucu-lucuan seputar otomotif lah iya mau itu mobil mau itu motor mau itu helm mau itu tentang perbucinan terserah lah enaknya kemana nih bang ke tiktoknya jagoan apa ke tiktok kita aja nih biar kita boleh jagoan boleh oh kita tag aja ya kalian tag aja ke kita ya dan mau di ig juga boleh iya boleh boleh tiktok ig lah iya iya tiktok ig pokoknya kalian bisa cek aja buat link tiktok jagoan helm link tiktok gua sama bang radit instagram gua sama bang radit ada juga di deskripsi atau kalian punya cerita unik seputar pengalaman kalian entah kalian tadinya punya pacar terus ditikur sama temen motornya lebih ganteng ya tulis aja di kolom komentar di video kali ini ya kali ini ya kali ini bebas gak bisa soal helm klon gak bisa soal helm pokoknya bebas dad bebas pokoknya tentang perbucinan apa-apa tapi masih seputar otomotif iya iya mau itu lu sepoy mau itu lu happy boy gak ada di motor gak ada di mobil pokoknya hidrat motor, mobil helm pokoknya otomotif lah apapun itu ya pokoknya kalian bisa ceritain bisa tag ke instagram instagram gue ke instagram bangradit tiktok gue atau tiktoknya bangradit linknya ada iya pokoknya itu lah ya semoga seminggu sekali kita bisa kasih gif kecil-kecilan nih betul karena kita juga lumayan bosen bikin games udah sebenernya bukan lumayan bosen udah apa bukan lumayan bosen apa kagak ada barang baru itu lebih tepatnya muter otaknya itu gimana iya muter otak udah kemarin udah nyoba sekarang mau coba reaction lah ya kita coba yang baru 2023 semoga di video kali ini lumayan menghibur buat kalian konten fresh nih awal tahun sekarang eranya ngobrol-ngobrol santai gini mulai eranya iya yaudah gitu aja bangradit ya untuk video kali ini kita berdua pamit undur diri kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye